AMAZING Waktu itu babnya kalau tidak salah adalah relasi dan fungsi Nah disini dibahas fungsinya saja Kalau ada yang masih ingat Fungsinya itu artinya adalah Hubungan ya Hubungan antara A ke B Yang memiliki Yang memiliki atau memasangkan Daerah A Tepat satu ke B Tepat satu ke B Jadi hubungan antara A ke B Yang memiliki atau memasangkan Daerah A tepat satu ke Daerah B Maksudnya bagaimana Contohnya ini Ada Ada Misalnya ada kucing Kucing Ayam Sapi Kelinci Yang dikuda saja Kuda Nah ini kita anggap dia sebagai himpunan A ya Terus himpunan B nya Ada ikan Rumput Beras Laging Nah ini himpunan B Contohnya gini Ini ada dua Ada dua daerah ya A dan B Kucing Itu pasangannya mana Kita langsung pasnya otomatis mikir Wah ini hubungannya itu adalah makanan ya Kucing makanannya adalah ikan Terus ayam makanannya adalah beras Sapi makanannya rumput Kuda juga makanannya rumput Nah Ini disebut fungsi Kenapa ini disebut fungsi Karena Setiap anggota A Kucing, ayam, sapi, kuda Mereka memiliki Pasangan tepat satu ke B Kayak gitu Kalau misalkan disini Saya tambahkan lagi Daging misalkan ya Kucing kan ada kemungkinan juga Dia makan daging Bikin misalkan panahnya kesini Nah Kalau begini Ini udah bukan fungsi Karena Daerah A Nggak boleh punya pasangan Lebih dari satu Jadi pasangannya harus tepat satu Kalau begini Udah bukan fungsi Paham ya Yang kesini ya Jadi ada yang disebut fungsi Yang ini Ini Kalau begini disebut fungsi Nah Fungsi sendiri Kalau yang nanti akan kita pelajari Di SMA itu Bentuknya Kenotasi ilmiahnya ya Fungsi itu bentuknya gini Ada fungsi A Ada fungsi A Ada daerah A Ada daerah B Ini dia Anggotanya dimisalkan X Anggotanya dimisalkan X Anggota B nya adalah Oke Nah ini Panahnya itu adalah fungsinya Kayak gitu Jadi Anggota X memiliki fungsi Ke Anggota Y Kayak gitu Kalau misalkan bisa kalian Lihat di bukunya Nanti ada ya Kita pelajari dulu Komponen-komponen yang ada di fungsi Nah di fungsi sendiri ini Ada yang namanya Domain Kodomain Dan range Domain itu seluruh anggota Himpunan daerah asal Nah ini si A A itu disebut daerah asal Daerah asal ya Daerah asal itu yang sebelah Kiri awal ya Kalau kodomain itu disebut Daerah Kawan Daerah kawan itu yang B Ini kodomain ya Ini domain Ini kodomain Terus range Range itu adalah daerah asal Kenapa disebut daerah asal Jadi Tidak semua daerah kawan Itu adalah hasil dari Daerah A Contoh nih Misalkan Saya tambahin disini Cumi Cumi Ada gak dari mereka yang makan cumi Gak ada kan Nah berarti range nya Kalau misalkan kita bikin disini Domain Atau daerah asal A nya Itu ada Kucing Ayam Sapi Dan kuda Terus Daerah kodomainnya Ada ikan Rumput Beras Dan cumi Tapi kalau daerah hasilnya Hanya Ikan Rumput Dan beras Cumi gak termasuk Karena cumi itu gak ada pasangan ya Kayak gitu Itu pengertian Domain Kodomain Dan range Kita lanjut Ini ada di buku kalian ya Kaban 167 Himpunan A disebut sebagai Daerah asal Domain Yang tadi ya Himpunan B disebut Daerah kawan Tokodomain Dan anggota himpunan B Yang terkait dengan Himpunan A disebut Daerah hasil Atau range Nah Fungsi dapat dianggap Sebagai suatu mesin Yang mengubah Besaran X Menjadi besaran Y Perhatikan cara kerja Mesin fungsi berikut Ini ada ilustrasinya ya Masukan untuk Mesin fungsi Adalah nilai variable X Lalu mesin tersebut Mengolah nilai X tersebut Hingga mengikuti suatu program Yang disebut Rumus fungsi Hasil dari program tersebut Menghasilkan produk Y Y Nah nilai Y yang dihasilkan Akan berbeda Bergantung pada Besarnya nilai X Jadi Apa yang Dimasukkan di X Nilai Y Nya pun Pasti berbeda-beda Yang mencatatkan Setiap nilai X Yang dimasukkan Hanya akan memiliki Satu nilai Y Sebagai keluaran Rumus fungsi Dapat dinotasikan Sebagai berikut Nah ini notasinya ya Nilai Y Sama dengan Fungsi Buka kurung X Dibaca Y Sebagai fungsi Dari X Dengan aturan F Kita langsung ke contoh Salah Sebuah sangkar batik Memproduksi Tiga jenis batik Yaitu batik tulis Cap Dan batik cetak Harga ketiganya Per meter persegi Disajikan Dalam tabel Nah disini Perhatikan Ada dua batik Yang bernilai sama Hubungan kedua Variable disajikan Dalam diagram panah Sebagai berikut Nah jadi Menajikan fungsi Ada diagram panah Ada juga Bentuk matasinya Kita lanjut Nah disini Yang tadi Masih Kita bikin Diagram panahnya Berarti daerah A nya adalah Batik tulis Batik cap Dan batik cetak Terus Daerah B nya Tadi harga-harganya Ini ada dua Harga tambahan Boleh ditulis Boleh enggak sih Nah ini disebut fungsi Kenapa disebut fungsi Karena semua daerah A memiliki Hanya tempat Satu pasangan ke B Kayak gitu Nah domainnya Ini batik tulis Cap dan cetak Kodomainnya 200 sampai 50 ribu Sedangkan Rage nya hanya dua Ini 150 dan 75 ribu Karena dia yang Ditunjuk oleh panah Nah kita pindah Ke contoh Nomor dua Pemetaan satu fungsi Adalah sebagai berikut Nah pemetaan itu Sama aja ya Kayak Arah panahnya gitu Peta dari 75 Adalah 18 ribu 116 ribu 125 16 ribu juga Dan peta dari 50 Adalah 19 ribu Nah berarti Peta dari 75 Berarti ini 75 nya X 18 ribu nya Y Gitu ya Jika F menyatakan Fungsi tersebut Tuliskan pemetaan Bilangan tersebut Dalam notasi fungsi Nah ini dia Notasi fungsi Notasi fungsi kan Bunyinya tadi gini F X Sama dengan Y Berarti F X nya Pas 75 Hasilnya Y nya 18 ribu Saat X nya 100 Y nya 16 ribu Saat X nya 125 Y nya 16 ribu Ini juga sama Gitu caranya Masih gampang ya Insya Allah Kita lanjut Domainnya Ini udah bisa Range nya udah Lanjut Kita ke nomor 3 Apakah setiap Pemetaan berikut Adalah fungsi Atau bukan Jelaskan Kita lihat yang A Apakah yang A Itu adalah fungsi Bukan ya Kenapa Saya bisa bilang Bukan fungsi Karena Disitu Ada Satu anggota A Yang tidak memiliki Pasangan Lanjut yang B Yang B apakah fungsi Ini pasangannya 1 Pasangannya 1 Nah ini pasangannya ada 2 Ini gak boleh nih Ini juga bukan Fungsi Yang C A punya 1 B punya 1 C punya 1 Dia adalah fungsi Berarti yang benar Hanya yang C Benar ya Nomor 4 Diketahui Rumus fungsi Fx sama dengan 3x quadra Langkah 3 Min 2x quadra Ditambah X plus 5 Tentukan Nilai F3 Yaitu Fx untuk X sama dengan 3 Nah berarti F3 untuk X sama dengan 3 Tinggal kita Substitusi Nilai X nya Kedalam fungsi X Baiti F3 Sama dengan Ini kan Fx nya nih 3x quadra 3 Min 2x quadra Tambah X Tambah 5 Masukin X nya Diganti dengan angka 3 3 quadra 3 2 kali 3 quadra 2 Ditambah 3 Tambah 5 Ini dihitung Dapatlah hasilnya 71 Gitu Semoga masih mudah dipahami ya Kita lanjut Ke grafik fungsi Cara menggambar grafik fungsi Kayaknya kalian pasti sudah Sering banget ketemu Dari SMP Ini masih grafik Diagram katesius ya Ada nilai X Dan nilai Y Kalau kalian masih ingat Ini Ini yang mendatar sumbu X Yang vertikal sumbu Y Kanan sumbu X positif Kiri sumbu X negatif Atas Y positif Ke bawah Y negatif Ini langsung kita Kebahas soal Gambarkan grafik fungsi F X sama dengan X pangkat 2 Plus 2 X Min 3 Nah nilai dari F X Sama dengan X Quadra plus 2 X Min 3 Bisa kita Gambar Dengan Mengambil acak Beberapa nilai X Kita lihat ya Beberapa nilai X nya Ini dia Ini dari soal yang tadi ya Yang F X Sama dengan F X Sama dengan X Quadra Ditambah 2 X Min 3 Ini ya F X sama dengan X Quadra Ditambah 2 X Min 3 Tulis dulu Biar ingat F X sama dengan X Quadra Ditambah 2 X Min 3 Nah Ini dapat nilai X nya Dari mana nih Tiba-tiba X nya Min 3 Min 2 Min 1 0 1 2 3 Ini sebenarnya Mengambil secara acak Yang penting Ada komponen Bilangan bulat negatif Bilangan bulat positifnya Nah Emang paling gampang Kita bikin burutan Kayak gini nih Kalau mau dimulai Dari angka Selain min 3 Boleh gak usah Biar gampang Dimulai dari langsung Min 1 gitu Boleh aja Kalau kalian mau bikin Cuma dari sini Min 1 Coba bentar Kalau mau bikin Dari min 1 0 1 sini aja Boleh Jadi tinggal digambar deh Saat X nya Min 1 Berarti kamu bikin F Min 1 Masukin ke sini Min 1 Pangkat 2 1 Ditambah 2 kali Min 1 Min 2 Dikurang 3 1 ditambah Min 2 Min 1 Min 1 Min 3 Min 4 Bener gak hasilnya Y nya min 4 Betul Terus saat F nya 0 Masukin lagi Ini berarti 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0 0 dikurang 3 Berarti hasilnya Min 3 Betul gak Betul Begitu seterusnya Jadi untuk Menggambar grafik Fungsi kuadrat Bebas banget X nya berapa aja Yang penting memuat Bilangan positif Bilangan negatif Dan 1 Nilai netral Yaitu 0 Gitu ya Nah Bila diperhatikan Fungsi gambar grafik ini Gambar grafiknya disebut Fungsi atau tidak Tadi syarat fungsi apa? Nilai X Hanya mempunyai Tepat 1 pasangan Pada B Atau B itu kan Disimbolkan disini Adalah Y Kita lihat Apakah X Mempunyai 1 pasangan Pada Y Ini kan nilai X Ini X nya 4 Pasangan Y nya Hanya 1 ya Titiknya 0 Ini saat X nya Min 2 Y nya Disini Saat X nya Disini Disini Semuanya tepat 1 Maksudnya X nya Tepat 1 Titiknya itu Cuma tepat 1 Coba Kita lihat Identifikasi Emang ada Ustazah yang X nya 2 Nah ini kita lihat Tunjukkan apa Grafik berikut Merupakan grafik Fungsi Nah disini Kita lihat Ini Nilai X Kalau misalkan Usaha-usaha Tarik garis Ini kan X Mendatar Kalau usaha Tarik garis lurus Ini kan nilai X nya Yang ini Nilai X nya Yang Anggeplah Ini 1 Ini setengah Saat X nya setengah Nilai Y nya berapa Nilai Y nya ternyata Ada 2 Disini Sama disini Ya kan Nah berarti Kalau nilai Y nya ada 2 Dia bukan fungsi Gitu Tarik garis lagi Saat X nya minus 1 Saat X nya minus 1 Nah Y nya ada Berpotongan di 2 titik Y nya Disini Sama disini Berarti ini bukan fungsi Sedangkan yang ini Kalau X nya Usaha-usaha Tarik garis Seret X nya Cuman berpotong Di 1 titik Ini juga Tarik garis Seret X nya hanya Berpotong Di seret Titik pada Y Ini juga 1 titik doang Kalau ini tarik garis Potongnya 2 Maka ini bukan Fungsi Yang ini disebut Fungsi Semoga paham ya Sampai sini Kita bahas Jenis-jenis fungsi Jenis-jenis fungsi Berdasarkan Cara memasangkannya Itu ada 3 jenis Ada fungsi injektif Surjektif Dan fungsi bijektif Nah penjelasannya Fungsi injektif Misalkan F Adalah fungsi Dari himpunan A Ke himpunan B Himpunan F Disebut injektif Dari A ke B Jika Pada daerah hasil Memiliki Paling banyak Memuat Satu penyelesaian Di A Mungkin kata-katanya Agak ribet ya Kalau misalkan Usaha bikin Ini lebih simple Fungsi injektif Disebut juga Fungsi satu-satu Ini lama lainnya ya Fungsi injektif Adalah fungsi satu-satu Jadi intinya Anggota dari A Ke B Harus memiliki Pasangan yang Tepat satu Kayak gitu Dan fungsi injektif Biasanya Kalian tahu ya Daerah asal mana Daerah kawan mana Ini asal Atau domain Ini kodomain Nah biasanya Di fungsi injektif itu Daerah asal Atau domain Itu lebih sedikit Anggotanya Dibanding Anggotanya kodomain Ini anggotanya ya Anggota domain Kurang dari Anggota kodomain Jadi anggota kodomainnya Biasanya lebih banyak Contoh nih Tentukan apakah Setiap fungsi F berikut Merupakan fungsi injektif Nah Cara tahunya Gimana Yang A Apakah A itu adalah Fungsi injektif Atau bukan Nah Yang A Kita perhatiin Fokusnya di Ininya ya Di daerah domain Dia mempunyai pasangan Tepat satu ke B Semuanya pasangannya Tepat satu Walaupun Di B ada satu Anggota yang tidak punya Pasangan itu Tidak masalah Yang penting Yang A semua punya Pasangan tepat satu Maka dia betul Merupakan fungsi injektif Sedangkan yang B Kita perhatikan A Memiliki pasangan Tepat satu A tepat satu D tepat satu Sedangkan B dan C Memiliki pasangan yang Sama Jadi Si B ini Silahnya ya Kalau bahasanya kita Si B itu Anggotanya gak boleh selingkuh Kalau gini kan selingkuh kan Tiga itu Punyanya C Tiga juga punyanya B Nah ini Bukan merupakan fungsi injektif Jadi Benar-benar harus Tepat satu Pasangannya ya Satu Sama A Tiga Harusnya sama B aja Atau gak sama C aja Gak boleh sama dua-duanya Gak boleh selingkuh Nah yang tadi Yang A benar nih Semuanya pasangan yang tepat satu Walaupun di B Ada yang gak punya pasangan Gitu Semoga dipahami ya Kita lanjut Ke fungsi yang lainnya Yaitu Fungsi Surjective Ini dia fungsi surjective Fungsi surjective Misalkan fungsi F Dari himpunan A ke himpunan B Himpunan F disebut surjective Ke B Apabila Setiap B Anggota B Pada daerah hasil range Memiliki persamaan F X sama dengan Y Selalu mempunyai penyelesaian Di A Nah maksudnya Selalu mempunyai penyelesaian di A Atau gimana Bahasanya ribet ya Kita Sederhanain Fungsi surjective Disebut juga Fungsi pada Kenapa disebut Fungsi pada Jadi ini bisa dibilang Agak Kebalikan Dari Injective ya Jadi Fungsi surjective Eh Fungsi surjective itu Fungsi yang himpunan daerah hasilnya Merupakan daerah kawan Artinya Setiap anggota himpunan Di daerah kawan Punya pasangan Sama daerah asal Nah Pasangannya itu Boleh sama Kalau tadi kan Gak boleh sama ya Di B itu Gak boleh sama Atau di kodomainnya Gak boleh sama Nah kalau ini Boleh sama Di kodomainnya Jadi Otomatis Bisa juga dibilang Anggota Anggota si domain Itu lebih besar Lebih banyak Daripada Anggota si kodomain Langsung aja Yang A Pakasurjective Kita lihat Dia pasangannya Ini semua Ini ya Boleh Ini kan dulu Di injektif Gak boleh Ini ada yang singgung Gini Ini semuanya Tempat satu ya Berarti ini Betul ya Dia betul Surjective Kita lihat yang B Dia bilang Selalu mempunyai penyelesaian Di A Yang B Ini boleh selingkuh Boleh Boleh selingkuh Boleh Ini punya pasangan Punya Jadi semua ini Memotokan fungsi Sedangkan Ada satu Nilai Atau anggota Di B Yang tidak punya pasangan Nah Ini dia Surjective Mereka boleh ada yang Selingkuh di B Tapi gak boleh ada yang jomblo Kayak gitu Bahasanya Di surjective Gak boleh ada yang jomblo Berarti ini bukan surjective Gitu Sampai sini Semoga dipahami ya Kita lanjut Yang terakhir adalah B-jective Nah Di B-jective ini Atau Bisa juga disebut Fungsi Satu-satu Korespondensi Satu-satu Nah Di fungsi B-jective itu Yang paling gampang Cara taunya Kenapa Karena fungsi B-jective ini Selalu mempunyai Tepat satu Pinsen yang di A Jadi Anggota A Anggota B Jumlah anggotanya sama Anggota domain Sama anggota Kodomain Banyaknya sama Ini ada lima Ini juga ada lima Dan semuanya memiliki Pasangan tepat Satu Ini disebut Fungsi B-jective Nah Sampai sini Semoga Dipahami ya Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Secara pribadi Mungkin Sampai sini dulu Pembahasan kita Kurang lebihnya Ustazah Mohon maaf Bila terjadi kesalahan Penulisan Maupun penjelasan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.